Iya, aku mau cobain jadi ojek online. Emang Bu Andin bisa naik motor? Jangan bisa sambil belajar. Waduh, jangan dah Bu Andin, jangan dah. Ntar jatuh. Ini naik motor, nggak sama menaik sepeda. Adalah kalau jatuh, berabeh. Ntar kalau Bu Andin ngapa-ngapa, saya domelin pabus. Alam bisa dipecat saya. Ya, makanya jangan kasih tau mas. Lagi pelu cuma sebentar doang. Kok dari sini ke depan, situ doang. Ting lurus doang. Terima kasih. Agar akurat kepada saya selain foto Anda dan Elsa waktu itu. Supaya saya percaya dengan Anda. Kalau memang benar Elsa pernah hamil dengan Anda, seharusnya Elsa pernah kirim foto USG-nya kepada Anda. Atau foto test pack-nya kepada Anda. Bisa tunjukkan kepada saya? Gimana ya? Kalau memang dasarnya lo nggak percaya? Mau gue kasih bukti apapun, lo nggak bakal percaya juga kan? Saya itu selalu percaya sesuatu berdasarkan data dan fakta. gue akan kasih tau lo satu hal. Mungkin lo bisa tanya ke Elsa. Tapi seri lo. Elsa punya tiga tahil halat. Di pinggangnya. Gue nggak mungkin tau kan? Kalau misalnya gue nggak ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Nangis ya. Sebenernya ada hubungan apa lo sama Ricky? Lo sampai bela-belain datang ke rumahnya Ricky. Hanya untuk ketemu sama Ricky. Lo itu kan perempuan bersuami, Sak. Gimana kalau Pak Nino tahu? Lo nggak mikirin perasanya Pak Nino? Seorang istri yang dia sayang. Pergi ke tempat laki-laki lain. Seorang diri. Aduh. Kok malah gue yang didesek sama Kak Rafael? Sebenernya... Sebenernya malam itu... ...saya ditipu sama Ricky. Ditipu? Maksudnya? Iya. Ricky bilang dia menawarin kerjaan ke saya. Dan saya disuruh datang ke rumah. Awalnya ya saya percaya. Saya percaya banget sama Ricky. Tapi ternyata... Ternyata dia punya maksud nggak baik ke saya. Saya bener-bener takut, Kak. Takut banget. Tapi... Kenapa ada Tante Sarah juga disana? Siap. Kak Rafael ternyata tahu semuanya. Ya saya juga nggak tahu kenapa mama saya tiba-tiba... ...tiba-tiba ada disana. Mungkin karena emang dari awal kali ya... ...mama saya itu nggak... ...gak percaya sama Ricky. Dan sebelum saya pergi ke rumah Ricky... ...juga mama saya sempat cegah saya sih. Tapi dengan polosnya saya tetap... ...tetap nggak dengerin apa kata mama dan... ...datang ke rumah Ricky. Tapi ternyata... ...saya hampir aja... ...diperlakukan tidak hormat sama Ricky. Untung aja mama saya datang. Kalau bukan karena mama... ...masukin obat tidur ke minuman Ricky. Ricky pasti udah macem-macem sama saya. Tapi ya, Kak. Setelah Ricky pingsan... ...saya sama orang saya itu langsung pergi. Dan saya nggak tahu apa-apa soal kebakaran itu. Pak Dino tahu soal ini? Nggak, Kak. Saya nggak berani cerita ke suami saya. Saya takut. Kak Rafael udah cerita apa aja ke Mbak Dino. Saya takut deh kalau jadi salah. Saya nggak paham. Ya... ...gue sih cuma... ...cerita itu aja ke Andin. Dan yang gue tahu... ...Andin dan Pak Aldebaran... ...mau ketemu sama Ricky. Ya mungkin... ...mereka menanya langsung ke Ricky. Harusnya sih... ...mereka udah ketemuan ya? Dan gue harap ya, Sak. Ini enggak ada hubungannya sama lo. Mati gue. Apa sekarang lo sama Mbak Dino udah tahu semuanya? Astaga. Gue harus gimana lagi? Belok kiri, non-rena. Nah... Iya, iya. Ayo, ayo. Iya, iya. Non-rena pintar banget. Ayo. Belok kiri, non-rena. Iya. Es, es, es. Kesini, kesini, kesini. Kesini. Nah. Terus. Non-rena pintar banget dah. Emang, non-rena udah paling cakep. Pintar. Wah. Ayo, 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 ayo. Iya. Belok lagi, beloknya. Belok sini, sini. Nah. Iya. Terus, terus, terus. Terus, gini sini. Pak Uya. Iya. Kok pagarnya kebuka? Hah? Iya, iya. Perasaan tadi udah Pak Uya tutup. Jangan-jangan Mama keluar. Hmm. Bisa aja nih, non-rena. Waduh, gak awatin sih. Gemoy, ii, gemoy. Kamu gak taunya lagi main di sini. Ances, aku lagi nengke sepeda. Oh. Eh, Mir, kebetulan udah nyampe. Tolong lu jagain non-rena. Gue mau cek gerbang. Soalnya tadi, kebuka sendiri. Kok bisa kebuka sendiri? Takutnya Bu Andin keluar. Ya, lu bagaimana sih, ya? Sudah, ini mau ngecek ya. Sudah, sudah, sudah. Mas, saya pinjam sebentar ya. Saya pengen jadi ojek online, ya. Gak bisa, Bu. Gak bisa. Kenapa? Jangan, Bu. Gak bisa. Yaudah sini, kalau misalkan takut kenapa-napa, saya pakai helmnya, ya. Nanti ini motornya juga, saya, saya bayar deh. Gak bisa, Bu. Saya lagi hamil ini. Bu Andin, Bu Andin kenapa Bu Andin? Rebutan motor. Eh, Bang Ojek, ngapain ini infibu saya, jen macem-macem lho? Yang macem-macem itu ibunya. Maksa pengen pinjam motor, helm sama jaket saya. Saya kan mesti kerja lagi. Terus, kalau motor saya kenapa-napa, gimana? Bakal ribet urusannya. Gak, saya jamin kok, Pak. Saya jamin motornya gak akan kenapa-napa. Saya cuma lagi ngidam aja. Bu Andin mau pinjem motor? Iya, aku mau cobain jadi Ojek online. Emang, Bu Andin bisa naik motor? Jangan bisa sambil belajar. Waduh, jangan dah Bu Andin. Jangan dah, ntar jatuh. Ini naik motor gak sama menaik sepeda. Alah, kalau jatuh berabeh. Ntar kalau Bu Andin ngapa-ngapa, saya dong melin pabos. Alam bisa dipecat saya. Ya, makanya jangan kasih tau mas Al. Lagi perlu cuma sebentar doang. Kok dari sini ke depan sih itu doang. Ting lurus doang. Aduh, 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 Bu. Mendingan jangan dah. Kasian tukang Ojeknya mau narik lagi. Pasti ada orderan lain. Mana Bu Andin lagi, hamil lagi. Bahaya. Ntar dulu, sebentar ya. Sebentar aja, 10 menit aja. Saya cuma pengen bawa motor. Berasa kayak lagi jadi Ojek online. Sebentar aja ya, Pak. Gak bisa, Bu. Gak bisa. Aduh, kenapa Bu Andin jadi begini sih? Ngidamnya gak kira-kira? Pak. Gimana ya, Pak? Kok kamu di sini? Iya, tadi saya semuanya, Pak. Tapi Ricky ngeliat saya kok, Pak. Oh iya, Pak. Yang dibicarakan Bapak dan Ricky, Apa ya tadi? Apa udah ada petunjuk, Pak? Enggak ada. Saya masih belum percaya sama Ricky. Kamu tolong terus awasi Ricky, ya. Kalau ada yang mencurigakan, Terus kabarin saya. Baik, Pak. Apalagi gak ada hubungannya sama Elsa. Siapa? Awas pasmort, Pak. Bo, jangan, Bu. Jangan, Bu, jangan. Enggak, kamu. Enggak, Bu, jangan. Enggak bisa, enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Iya, kenapa? Halo, Pak Bos. Maaf, Pak Bos. Arjen. Ini tentang Bu Andin. Kenapa? Andin kenapa? Ini mendadak. Bu Andin pengen naik motor. Pengen direbut. Motornya tukang ojek online, Pak Bos. Amp jaketnya, amp helmnya. Kok bisa? Oh, iya juga kagak paham, Pak Bos. Kayaknya Bu Andin lagi ngidam jadi ojek online. Oh, iya bingung, Pak Bos. Bu Andinnya gak bisa dilarang. Kamu kasih handphone kamu ke Andin. Biar saya yang bicara. Baik, Pak Bos. Bu Andin, Pak Bos mau ngomong. Pak Bos. Kamu telepon? Iya. Oh, iya kamu ngapain telepon sih? Bang, sebentar. Tunggu, 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 tunggu. Halo, Mas. Andini Karisma Putri. Iya. Bisa masuk rumah sekarang? Jangan ganggu tukang ojek online-nya. Mas, kamu jangan marah-marah dulu dong, Mas. Aku tuh ngidam tiba-tiba aku pengen jadi ojek online. Andini Karisma Putri, mau dengerin suami kamu gak? Saya ini suami kamu, dan saya gak nginjinin kamu naik ojek online itu. Mas, tapi, Mas. Gak ada tapi-tapi. Kamu itu gak bisa naik motor. Kalau jatuh gimana? Kalau bahayain anak kita gimana? Kamu mau dengerin saya gak? Atau mau ngelawan saya? Enggak, enggak, Mas. Enggak, enggak. Aku dengerin suami aku. Maafin aku ya. Yaudah, masuk rumah sekarang. Isi rahat di dalam. Dan jangan ganggu ojek online-nya lagi. Paham kan? Iya. Gak jadi, Bang. Nih. Makasih ya. Maaf, Bang. Makasih, Ibu. Untung, untung. Ribet. Kalau ribet sama emak-emak, gak mau ngalah. Maafin ya, bajikan saya, Bang. Iya, Pak. Mari, Pak. Iya. Halo, Pak Bos. Andin udah masuk ke dalam? Udah, Pak Bos. Ajak oleh Nen udah pulang? Udah. Kamu tolong ngawasin Andin ya. Jangan sampai Andin ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi. Siap, Pak Bos. Makasih ya. Sama-sama, Pak Bos. Buan ini berapa, Pak? Biasalah, Ren. Ngidam. Pengen jadi tokang ojek online. Pengen minjem motornya. Terus, jaketnya, helmnya pengen dipakai. Ngidam ke aneh-aneh. Pusing, saya. Kenapa kamu pertama? Gak, Pak. Maaf. Ren. Iya, Pak. Saya udah tugas satu lagi buat kamu. Kamu bisa membantu saya, kan? Tugas apa ya, Pak?